Selamat pagi bersama aku Thor MC dan hari ini gue kasih tau kalian cara buat render gfx kayak gini Oke jadi langsung aja ke kita videonya Oke pertama kalian langsung aja bikin render dulu Ini gue udah bikin rendernya dan kalian langsung aja pencet titik Kalian langsung aja pencet strip 3 dan kalian langsung aja pencet render Kalian langsung aja ke width dan kalian langsung aja ganti ke 480 Setelah diganti kalian selesai pencet share disini di pojok kanan Lalu kalian selesai pencet ini Oke abis itu kalian selesai ke image pen X dan import kita bakal pake resolusi biasa yang tadi 480 Jadi original aja Kalian langsung aja cari disini digital pen Ini kan udah nih Nah kita langsung aja pencet ke ini Dan kalian selesai ke setting Kalian selesai ke ini ya ke max Setelah itu kalian selesai pencet ini lagi Dan kalian selesai pencet watch icon Nah kalian selesai pencet ganti stringnya ke 0 Dan ekspansinya ke 0 Setelah klik atau select ya Dan kalian selesai aja begini Dan kalian selesai aja ke sini Dan kalian selesai duplicate layer Setelah itu kalian selesai ke filter color, adjust color, brightness and contrast, dan kalian ganti aja ke full. Setelah itu kalian selanjutnya, yang layer baru ini kalian drag ke bawah, kalian selanjutnya bikin layer baru, dan kalian selanjutnya bikin layer warna apa aja, tapi disini gue bakal pilih warna hitam, dan kalian selanjutnya aktifkan clipping, jadi kalau udah, kalian selanjutnya setting ini ke hide, kalian selanjutnya setting ke low, lebih low lagi ya, itu kalian selanjutnya bikin outline di ujung-ujungnya, oh iya, kalian selanjutnya pencet eraser, kalian langsung aja pencet yang digital panel tadi, dan kalian selanjutnya coba setting-setting ke sesuka kalian ya, ini gue disini aja, oh iya, kalian bisa ganti-ganti size-nya, soalnya ini gak bakal sama terus, pas ngebuat outline-nya, jadi langsung aja kita dump-ups, oh iya, betul-betul kalian jangan terlalu besar outline-nya, dan ya, selanjutnya gue. Setelah kalian udah selesai, kalian selesai, kalian selesai, langsung aja lanjut ke outline-nya dalamnya, soalnya ini ada beberapa yang gak keisi, jadi langsung aja kita mulai. Gue sayang kan, i outline-nya kayak ujung-ujung bagian-bagian tubuh, yang gak keluar gitu, kayak kalau ini tangannya, ini kan extend-nya ke dalam, jadi kalian langsung aja outline-in, dan ya, kan selanjutnya. Oke, jadi kayaknya ini udah semuanya, dan langsung aja kita ke bagian kedua, yaitu shadow, jadi kalian selesai bikin layar baru, kalian selesai pencet brush, kalian selesai ke ini, ke digital pen, kalian selesai set ini ke satu, atau satu pixel ya, kalian selesai pencet, dan kalian langsung pilih yang ini, polyline, kalian pencet fill, dan kalian pencet fill with color color, kalian selesai set color-nya ke warna item, dan ya, coba kalian ngeinterpretasi kayak, apa ya, bentuk-bentukin sini, dan waktikin dengan bentuk shadow, jadi langsung aja kita mulai. Oh iya, bet, gue lupa, kalian langsung aja set ini ke, apa ya, 30-an lah, opacity-nya, Ataupun, kan, bener-bener, seserah sih, gue saran 30-an atau 20-an lah, jadi ini udah standar gue, dari dulu, jadi, astagfirullah. Astagfirullah. Oh iya, lupa, kalian langsung aja pilih dulu opacity-nya, dan ya, kalau misalkan jangan lupa pilih, dan setiap pencet ini, apa tuh, select opacity-nya di sini, dan itu kan selesai pencet invert section area, dan kan selesai clear layer di, apa ya, di, di layer shadow-nya. Kan langsung remove, dan kan langsung aja pake ini lagi. Jangan sampai lupa, jangan sampai lupa ini, ini paling penting. Gue sangat udah bikin di shadow-nya, jadi kita selesai move on ke rambutnya. Kita selesai pencet di sini, di ujung-ujung, dan kita selesai move kayak setengah pixel gitu lah. Sekitaran, sekitaran setengah pixel, dan kita selesai move lagi setengah pixel. Oh iya, kalau kalian mau kayak gini, ini dimulainya aja, jadi kalau kalian udah mulai situ, yaudah kan gak usah ulang lagi. Oh iya, content kan udah nge-end di sini kan, udah ke atas banget kan, gak usah langsung ke atas lagi, ini udah end. Kalian harus aja lurusin, dan kan bentukin aja ke pixel trayernya. Oh iya, itu kalian langsung aja hubungin semuanya. Oh iya, kalian rapihin dikit, soalnya ini kayaknya kurang rapih. Dan iya, kalian langsung aja lanjutin di video selesai. soalnya. Kalian langsung aja pencet di, nah. Lalu kalian select O plus V Lalu kalian boleh lagi turun ke 30 Dan kalian langsung aja bikin layer baru di bawahnya Atau di atasnya terserah lah Kalian langsung aja ke airbrush Maaf, gue reset dulu Dan kalian langsung aja ke setting Kalian langsung aja ke thicknessnya ke max Dan kalian mulai aja nge-shadowin sisi-sisinya Oke setelah udah selesai kan saya aja matiinnya Kan coba iniin lagi Matiin Kalian liat Gitu kalian nyalain lagi Undur, redo Sampai udah pas Concern udah pas Kam udah boleh langsung aja Kau udah Kalian saja boleh setting dulu Ini opacitynya, kayaknya ini kelebihan Jadi gue setting aja ke 60 Oh iya Btw saran gue itu Kalian langsung aja matiin dulu Ininya Nah ini kayak gini Itu kalian langsung nyalain lagi Dan ya ini dia Nyalain lagi ya ini ya Kan udah matiin dari tadi Nah Kalian langsung aja Kalian langsung aja Pilih layar baru Kalian langsung aja select Layar yang tadi ini Setelah itu Kalian langsung aja Coba nge-resize-in sampe max Atau seginilah Sekitar yang segini Kalian langsung aja nge-shadowin Bagian-bagian yang kurang hitam Yang harusnya itu gelap Jadi ini misalkan ini Pun dibawah ini ya Ini biar lebih Ambience nya itu lebih keliatan Dan Nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu Kosong itu Oke kalau udah Kalian selaja ini Kurangin lagi 80 lah Ini udah cukup Dan ya Kalian selaja Pilih Oh iya Kalian janganin dulu Kalian bisa Langsung aja Pilih sini Dan Kalian selaja Boleh pilih yang putih Kalian bikin shine Gitu lah Oke kalau udah Kalian selaja Pilih Layar baru Kalian selaja Overlay Kalian selaja Pilih ini Ke filter Kalian selaja Kedraw Kedraw Parallel Gradiation Kalian selaja Pilih Kalian selaja Pilih Warna kalian Ini gue mau yung anti-vote aja Tapi Ya Kalian selaja Mencet Kalian selaja Setting Overlay nya Udah selesai Warna sekitar Warna abu-abu Tapi getro putih getro hitung Sekitar abu-abu lah Salah saja nge-clure backgroundnya Ini bakal nyocok Ke overlaynya Dan ya lumayan bagus sih Backgroundnya kata gue Gak boleh warnain apa aja Dan ya Nggak jadi Nggak jadi Dan ya itu aja video ini Bye bye Sampai jumpa